Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Jan Wijaya Oke guys kali ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara merubah nama Wifi di orbit ya orbit dari Telkomsel Orbit Telkomsel ya Oh yang pertama kita sambungkan ke BC Hai disini kita sambungkan udah tersambung ya Nah udah tersambung WLS Telkomsel Home kita buka Google Chrome ya kita buka Google Chrome di pencarian kita ketik 192.168.8.1 Hai seperti ini ya lalu kita klik Oke ya selamat datang ke Huawei 4G CPE 3S jadi ini tipe ini orbitnya ini ya di sini ada masukkan sandi kata masanya dapat dilihat di label perangkat ya ini eh untuk yang bawaan ini kita ketik admin Hai admin ya kita ketika admin Hai kelihatan nggak admin ya pokoknya admin Oke kita klik hai 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 kita klik masuk bawahnya ya pembaruan malam ya ini ada ini kita hai eh ketika pembaruan malam diaktifkan perangkat akan otoran beberapa 35 ketik perangkat sedang tidak sudah digunakan boleh digunakan Oke kita ketik aktifkan dan lanjutkan aja ya ini untuk sandi ya sandi bawaan ini Hai ya sandi bawaan Hai atur nama WiFi dan kata sandi berikutnya Hai ya Hai di sini Hai tetapkan kata sandi login perangkat kita kalau mau kata sandi baru atau sama seperti kata sandi Wifi Hai ya ingat tangan kayak gitu Hai kelihatan enggak nah lalu kita klik oke aja ini sama aja untuk sementara lalu kita klik selesai Hai loading yang kita sudah masuk ke halaman alaman wifi ini ya alaman ini ya di sini ada beranda beranda itu ada jaringan 4G di sini perangkat di sini ada yang perangkat terhubungnya ada lima ya di sini ada beranda ya ini beranda di sini pengaturan jaringan jaringan Hai ya ini data seller mau kita apa-apa tidak di sini ada pengaturan Wifi Hai ya pengaturan Wifi ini di sini masih bawaan ya nama pon sini kita bisa rubah di sini kita ganti Hai sandinya jika ini diganti maka kata sandi harus diganti jadi enggak harus beda ya sama yang ini ya sama yang bawaan harus beda disini kita klik Hai ganti misalnya apa sesuai selera kita ini kan masih bawaan ini kita habis dulu lalu kita ganti setelah kita ganti kata sandi kata kita ganti minimal 8 terdiri dari huruf dan angka lalu kita simpan disini kita klik simpan nah untuk mengetahui ke perangkat Hai berangkat yang berapa pemakaian nah disini kita klik ada perangkat sini Hai perangkat di sini ada Oppo ada ini ya bermacam-macam ya ini ada lima ada perangkat saya pakai PC ini perangkat saya ini maksudnya yang ada di sini gitu ya terus ke sampingnya lagi ada alat jadi alat ini Hai apa ya ini ya SMS yang model SMS statistik kontrol terpakai berapa kontrol orang tua ussd bisa ini ini statistik set volume yang disediakan sini hanya perkiraan perkiraan nah percaya perkiraan nah bukan tidak anu ya hapus riwayat ini pemakaian setelah pengguna data 2,88 MP nah terpakai segitu terus yang sampingnya lagi lanjutan lanjutan ya pengaturan lejen ini kayaknya enggak terlalu ini ya penyimpanan MSI koneksi seperti ini kita balik lagi ke beranda untuk ke cuma ngecek berapa siapa yang maka kita kan bisa blokir yang blokir siapa pengguna-penggunanya ini di perangkat ini ini untuk cuma mengetahui perangkat perangkat yang terhubungnya ada lima ada lima yang terhubung ke wifi untuk detailnya detailnya kita klik perangkat ada detailnya ada nama-namanya disini ya untuk ke orbit ini ya ini kecepatannya kecepatannya itu cuma 150 untuk Huawei ini orbit tipe tipe apa tadi model 853 kurang-terang ya coba saya ambil lampu ya model api b311b853 modelnya ini ya itu disitu ada tertera password asli ya disitu ya password bawaan wifi disini disini ada berbagai macam colokan terhubung ke apa namanya ke PC ke laptop ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat Hai HPC ini cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya